Aksi saling klaim kepemilikan tanah terjadi di sebuah desa di kawasan Bogor, Jawa Barat. Kejadian ini berujung keributan dua kelompok dari masing-masing pihak yang saling klaim atas lahan. Keributan dua kelompok masa ini memaksa aparat kepolisian datang ke lokasi dan mengamankan sejumlah orang. Buntutnya, kasus pun berujung ke meja hijau. Sebanyak 12 orang yang kini ditahan di rutan Pondok Rajek mengajukan pra-peradilan. Para kuasa hukum mengatakan pengajuan pra-peradilan didasari penetapan tersangka yang dinilai ada kejanggalan dalam penangkapan dan penetapan tersangka. Proses pra-peradilan diharapkan dapat mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi. Mereka sebenarnya sesuai dengan kuasa, mereka bekerja berat-berat kuasa untuk mengambil alih sebuah villa yang terletak di Ciawi. Mereka punya alasan yang sangat valid, memiliki sertifikat sebanyak 22 sertifikat. Namun, pada saat mereka mau mengambil alih lokasi itu, ternyata di situ sudah ada pihak lain yang menghasilkan tempat itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.